KERICUHAN 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 mewarnai aksi protes puluhan aktivis GMNI di kantor Bupati Sika, Nusa Tenggara Timur. Masa mencoba menerobos masuk ruangan sekda Sika, namun dihalang oleh petugas keamanan. Aksi saling dorong dan cekcok pun tidak terhindarkan. Para aktivis ini menuntut agar Pemkap memperhatikan belasan warga Kabupaten Sika yang terlantar saat mengikuti program transmigrasi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat beberapa bulan lalu. Kami komunikasi sama pemerintah di sini, tidak pernah dipermasi, bilang pulang tentang pangkap, tidak tahu, hanya dia janji saja nanti-nanti terus. Artinya sampai di sana tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti janji pemerintah. Usai berdialog, Pemkap Sika berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan Pemprov serta pemerintah pusat. Karena keputusan otorisasi ini di luar kendali kita, itu ada di provinsi dan pusat. Jika harus banyak, berpesan. Ada yang tujuh orang lagi pasik dari sana. Nah, itu yang harus kita pastikan. Kalau mereka memutuskan pulang, tentu ada persyaratan. Pemkap Sika juga menekankan adanya sejumlah aturan untuk pemulangan transmigran. Sementara kebutuhan fisik para transmigran yang telah kembali akan dibantu oleh Dinsos. Dari Sika NTT, Joni Nura, Ainews melaporkan.